Alam Indonesia memang menjadi habitat-habitat bagi satwa liar endemik, tak terkecuali juga dengan harimau Sumatera dan Jawa. Di video kali ini kita akan membahas tentang perbedaan harimau Jawa dan Sumatera. Menurut sejarah, Indonesia memiliki tiga jenis harimau, yaitu harimau Sumatera, harimau Bali, dan harimau Jawa. Pada tahun 1940, harimau Bali punah. Disusul harimau Jawa pada 1080-an, saat ini tercatat harimau Sumatera masih hidup di semua lanskap hutan di Sumatera. Harimau Jawa atau yang memiliki istilah latin Panterati grisondaica, merupakan subspesies yang hidup terbatas atau endemik yang ada di Pulau Jawa. Hingga saat ini, harimau Jawa masih dinyatakan telah punah di sekitar 1080-an akibat perburuan dan perkembangan lahan pertanian yang mengurangi habitat dari binatang ini secara drastis. Untuk mengetahui secara rinci, berikut kami telah rangkum perbedaan harimau Jawa dan Sumatera. Yang pertama, Harimau Jawa Apabila dibandingkan dengan jenis-jenis harimau di benua Asia, harimau Jawa terhitung bertupu kecil. Namun, harimau ini mempunyai ukuran tupu yang lebih besar daripada harimau Bali dan kurang lebih sama besar dengan harimau Sumatera. Dilansir dari Liputan6.com, harimau Jawa jantan mempunyai berat 100 hingga 140 kg. Sementara yang betina berbobot lebih ringan, antara 75 hingga 115 kg. Panjang kepala dan tupu hewan jantan sekitar 200 hingga 245 cm. Hewan betina sedikit lebih kecil daripada sang jantan. Harimau Sumatera Harimau Sumatera Biasanya, harimau Sumatera akan memiliki warna dominan bulu yang berwarna orange dengan corak garis hitam. Garis-garis hitam ini yang disebut loreng dan berguna untuk membedakan individu. Selain itu, bulu juga berfungsi untuk penyamaran, kehangatan, dan perlindungan diri. Perlu kalian ketahui, bahwa harimau termasuk jenis hewan yang mencari makan saat pagi dan senja. Rusah, babi hutan, dan muncak adalah salah satu makanannya. Pada saat mencari makanan, harimau akan mengintai, mengendap, melompat, lalu menyergap dan mematikan mangsanya. Oke, sampai sini dulu untuk pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Untuk yang belum berlangganan, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya. Agar kalian tidak ketinggalan video-video terbarunya. Oke, see you next video. Sub indo by broth3rmax